Hai sekarang kemarin aplikasi yang dibuat akan kita rubah temenya akan kita coba pasang validasinya Hai sama kita coba pasang dynamic action-nya Hai tungkol Hai aplikasi yang dibuat kemarin tuh yang app form tarang login ini ada nama customer tanggal daftar jenis kelamin sama batang simpan ini temenya warnanya biru dengan mayoritas biru ini misalkan kita akan merubah temenya Hai untuk melakukan perubahan time yang akan terjadi adalah warnanya kemungkinan berubah Hai bentuk fontnya kemungkinan berubah batannya juga sama ini background hidernya kemungkinan berubah sama bentuk tabnya ini mungkin berubah caranya kita masuk ke aplikasinya kita edit aplikasinya di sini ada set komponen Hai hasilnya bagian Thames Hai Hai ini adalah yang kita gunakan productivity application nomor 26 Hai ada banyak 1-26 Hai nah kalau untuk menambahkan tems yang baru kalau kita akan merubah tems-26 jadi yang lain kita harus tambahkan dulu kita create Hai kita pilih dari form repository yang sudah ada hai 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 saya tentukan jenisnya adalah desktop kalau tidak desktop nanti berbeda tertentukan desktop Hai nah disini Hai standar times yang dimunculkan adalah lima Hai yang satu lagi kan kita udah gunakan 26 video yang udah digunakan akan muncul di pilihan Hai jadi 21 22 23 24 25 walaupun Thames itu lebih dari 25 kalau kita pilih yang all Hai all Thames ada nomor 1 2 3 4 Hai dan seterusnya Hai Thames sendiri ada yang angka-angka lima ini artinya dia support HTML5 Hai kalau yang tidak support HTML5 dia tidak ada angka limanya HTML5 sendiri salah satu fiturnya bisa membuat modal region atau pop-up Hai di pop-up begitu diklik akan mencukup pop-up bisa seperti modal region ada HTML5 tidak ada modal region Sebenarnya kita bisa menambahkan Thames yang lain saya menambahkan bootstrap 3 kita bisa menambahkan Thames yang lain ini ditambahkan bisa diimport dari Thames yang di internet kita download Hai setelah kan Hai kita akan menggunakan yang standar aja dulu Hai Hai 26 kita ganti agak berbeda dengan warna merah misalkan 23 Hai Hai next Hai ini ada review dulu create Hai lihat ini artinya kita menyiapkan Thames yang baru nomor 23 tapi bukan ini yang aktif sekarang masih 26 Hai untuk mengaktifkannya kita lakukan switch which yang sekarang aktif padahal nomor 26 Hai yang mau digunakan yang baru nomor 23 kita kalau sudah kita next kita next kita next kita switch apa tandanya tandanya ada bintang ya aktif switch kalau kita run sekarang nah runnya bisa dari sini ya kita run face pintanya biru sekarang ada merah-merahnya bentuk tabnya pun berbeda sekarang jadi sebenarnya yang paling terlihat itu diwarna kalau kita mau membambahkan Thames yang lain bisa jadi bisa lebih dari dua Thames kita kembali ke aplikasinya set komponennya misalkan kita mau menambahkan 2 ini nanti ada 4 kita create lagi form repository desktop misalkan kita akan gunakan yang 22 create sekarang ada 22 23 26 misalkan kita create lagi tambahkan lagi yang baru repository di desktop saya mau gunakan yang BGC theme saya mau gunakan yang warnanya agak berbeda warna ini misalkan orange theme 8 clear jadi ada banyak ya yang aktif yang mana ada bintangnya 23 saya mau pakai yang nomor 8 saya switch yang aktif yang mana yang aktif ini mesti pilihannya 1 tapi kalau yang switch to time ini lebih dari 1 kemungkinan yang mana mau kita pakai 8 next disini ada review dulu ada yang tidak kompetabel biasanya tapi kalau checklist semua ini berarti aman tapi kalau ada misalkan yang ada pilihan kita review dulu tapi bisa kita abaikan next switch time ini yang aktif adalah nomor 8 sekarang sekarang berubah tampilannya jadi dengan melakukan switch time beda-beda ini penggunaan time jadi timesnya sebenarnya sudah ada beberapa yang dibuatkan kita tinggal pakai jadi boleh berubah-ubah oke lanjutnya setelah time misalkan kita akan memasang validasi ini APMC saya balikin dulu ke nomor kita mau pakai blue j ini blue j itu nomor 22 kita switch yang aktif nomor 8 kita ganti menjadi nomor 22 next nah ini nih kayak gini kalau ada no tabs ini ada berapa pilihan berarti ada yang tidak cocok tapi ini bisa diabaikan saja nanti mungkin ada efeknya berubah di tampilan tapi bisa di kita lihat hasilnya tidak ada yang berubah berarti minoritas tidak apa-apa oke ini blue j nah sekarang nama customer ini boleh kosong coba kita lihat kita mau lihat database-nya 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 tabel-nya belum terbuka objek browser ini adalah tabel customer-nya nama customer ada customer berarti disini ada id customer nama customer status tegel daftar sama jk ada 10 record nah kita misalkan nama customer-nya kita mau melakukan validasi kita mau melakukan validasi kalau sekarang saya kosongkan nama customer-nya jenis kelamin saya kosongkan saya langsung simpan masuknya berhasil hasilnya di dalam objek browser di dalam data tabelnya ada record ya 11 record yang isinya adalah id customer ini otomatis nama customer ini nama customer ini null statusnya tidak aktif ini default di itemnya tanggal tadi kan udah otomatis terisi tanggalnya jk-nya adalah null tidak ada dipilih karena tadi kita tidak memilih nama customer sama jk nama customer sama jk-nya tidak kita pilih kalau ini kita isi kalau misalkan status itu berupa hidden hidden tapi kita buat di poll tdk active dan untuk id customer sendiri kita sudah setting di untuk kita create table kita create table kita tentukan sebuah sequence berserat 3 berserat 3 untuk membuat open number jadi makanya dia terisi terus kita tambah satu lagi jadi 3 1 3 2 nah sekarang bagaimana kemenangan ini dia tidak boleh null kita pasang validasi cara memasang validasinya kita edit page tersebut disini ada di bagian page processing ada namanya validation kita tinggal add kita create validasinya kita mau item atau page kita mau item karena kita akan melakukan validasi terhadap namanya saja kita boleh klik di radio button-nya atau kita klik di logonya kalau radio button-nya kita harus klik next disini yang mau kita validasi item yang mana id customer nama customer ini kita pilih kita pilih nama validasi nya sudah dibuatkan boleh kita ubah tapi saya pilih default saja disini ada error display location ada inline with field and notification notification artinya dia nanti di sebelah sininya inline kalau inan itu di sebelahnya kalau notification itu nanti ada di atas sini kalau ada satu lagi namanya on our page nanti dia akan membuka sebuah halaman baru yang disini cuma error saja dan ada tombol back kembali misalkan saya mau pakai inline with field next disini ada beberapa yang sudah disiapkan top null string operation regular expression skl psk misalkan kalau kita mau melakukan penghasilkan dia tidak boleh kosong artinya not null tapi aja not null next error message nah pesannya pesan ini bisa kita ketikan apapun misalkan harus diisi always execute artinya kalau always execute setiap kali dia nge-load dia akan mencek setiap kali dia pindah item pindah di tab dia punya item dia akan dicek kita tidak usah kita nullkan dulu next when button press jadi ketika aktif dia pada saat event kapan pada saat button psi simpan di klik kita bisa mendapatkan kondisi tapi kita bisa kosongkan saja kondisinya kita klik saja langsung disini akan nambah validasinya adalah nama validasinya p1 nama customer tondisional coba kita kosong ya kita simpan harus diisi ini inline artinya di sejajar dengan tapi diatasnya tetap ada error inline tapi pertanyaannya masuk tidak ke dalam tabel jadi kan ada 11 record apakah jadi 12 tidak tidak masuk karena dicegat sama validasinya jadi bisa dicegat jadi sebelum proses prsdl-nya dilakukan dia sudah dikutus dulu sama validasinya coba kita isi yang benar nama customer-nya iman tanggat ada errornya default sekarang ini masih kosong biarkan simpan sekarang kalau yang tidak null dia berhasil kita lihat iman masuknya oke itu untuk pengecekan not null di nama nah selanjutnya untuk yang jenis kelamin sama juga ya harus diisi tapi ini kan sebenarnya harusnya ada defaultnya kan jenis kelamin harusnya salah satu di checklist dulu kan mau yang laki-laki itu perempuan dulu jadi salah satu jadi begitu load nah harusnya ada salah satu defaultnya apa jadi kalaupun kita simpan yang salah tidak perlu yang tersimpan nah coba kita edit page-nya kita lihat jenis kelaminnya jk disini ada list of values ini seperti ini static 2 laki-laki L perempuan B oke ini contohnya untuk pengisian default sama kayak disini jadi yang lain ada defaultnya defaultnya apa default disini adalah yang return value-nya L atau P ini kita akan saya ketikkan p harusnya kan perempuan jadi begitu di-apply saya run defaultnya adalah P kalau kita mau defaultnya adalah laki-laki ini tinggal ubah saja di P1JK defaultnya adalah L ini dapat dari mana dari list of value-nya disini yang L atau P argumen keduanya gitu value-nya kalau kita gunakan L maka begitu kita run defaultnya adalah laki-laki jadi sebenarnya untuk mengecekkan radio button ini kita tidak perlu masang validasi no tool karena kita sudah tangani dia mesti salah satu berisi default pinggir ya nanti dulu ini sebenarnya bisa dipinggirkan cuman ada saya lupa caranya oke nah sekarang misalkan radio button-nya mau diganti jadi select list jadi select list caranya gimana kita edit lagi kita P1JK nah disini jenisnya identifikasinya jangan radio grup yang menjadikan kabel box atau drop down kita pilih sebagai select list ada yang berubah gak di list of value-nya? ada gak? kalau gak ada yang kita ubah kita jalankan langsung jadi lagi perempuan kalau misalkan tadi kan defaultnya lagi laki kalau kita kasih defaultnya adalah fake apakah dia langsung ke perempuan ngarahnya lalu ke perempuan jadi kita tinggal dimodifikasi defaultnya laki-laki masih ada oke nah tapi ada yang kurang biasanya kalau isian yang wajib diisi itu ada tanda bintangnya kita kan tadi harus diisi tapi gak ada bintangnya cara membuat bintangnya gimana? sebetulnya kita bisa melakukan seperti ini tidak sulit edit page-nya kita lihat di nama customer kita edit di itemnya itemnya lalu kita lihat di bagian ini di bagian user interface disini ada optional with help optional ini artinya boleh diisi boleh tidak ada no label artinya gak ada label jadi misalkan isian nama customer gak ada tulisan apa-apa sebelah kirinya optional ini sama dengan yang ini tapi with help ini bisa di klik di labelnya ini atau require kita biar require kita apply kita run nanti disini ada bintangnya artinya dia harus diisi diisi kita kosongin kita simpan harus diisi ini kan tadi kita kembali lagi ke validation validation-nya kan tadi ada bagian inline kalau validation disimpan di tempat lain misalkan di atas notification seperti apa tampilnya kita edit edit validation-nya di bagian error message inline with field kita ganti menjadi inline in notification apply run dimana dia kosong kita simpan dia di atas sekarang bukan inline disini tapi inline di atas dan ini kalau kita misalkan berada disini go to error kosongnya langsung kembali ke bagian yang error kita kosongnya disini kita klik to to error kosongnya langsung lari kesini ini sudah di bawaannya nah kalau satu lagi notifikasi tadi udah inline with field notification ada lagi disini yang namanya on error page kalau on error page kalau on error page kalau kita punya sebuah isen harus diisi kita posongkan kita simpan dia akan membuka sebuah halaman baru harus diisi siapa yang harus diisi oke kembali kesini yang harus diisi apa gak ketahuan ya oke ada satu lagi sebenernya dia bisa dua-duanya inline with field and notification jadi bagian error message nya bisa kita double dua tempat di field nya ada notifikasinya ada kosong jadi disini ada di atas juga ada jadi inline with field and notification tapi kalau untuk with field ini pesan seperti ini cukup cuma kalau di notifikasi atau on error page dia kurang jelas nih harus diisi apa sih harus diisi walaupun kita klik nanti lari kesini harusnya kan nama customer harus diisi gimana caranya bisa kita tambahkan aja disini bisa nama customer harus diisi atau menggunakan label label apa artinya label pagar sekarang otomatis akan diisi ini dengan nama customer label itu menggantikan nama label nya jadi kita menggunakan pagar label pagar ini akan mengisikan seperti ini seperti ini ya cukup sederhana terima kasih terima kasih terima kasih